Atlet angkat besi Muhammad Zulilmi sukses menambah perolehan medali emas Indonesia di SEA Games 2021 Vietnam. Zulilmi menyempurnakan angkatan 89 kg di final putra dengan total angkatan 337 kg. Sebelumnya di nomor 73 kg snatch, lifter Rahmat Erwin Abdullah juga mendulang emas bagi Indonesia. Erwin juga memecahkan rekod atas namanya sendiri di kelas snatch dengan total angkatan 155 kg dan kategori clean and jerk seberat 190 kg dari angkatan pertama seberat 180 kg. Cabang olahraga angkat besi menyumbang tiga medali emas termasuk dari Eko Yuli di kelas 61 kg dengan total angkatan 290 kg. Emas tambahan diraih Indonesia dari cabang bulu tangkis lewat pasangan ganda putri Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Apriyani Fadia mengalahkan pasangan bersaudara Thailand, Benyapa Aimsart dan Nuntakan Aimsart, dua set langsung 21.17 dan 21.14. Dari ganda putra, pasangan Leo Roli Karnando dan Niel Martin juga menambah emas setelah unggul atas pasangan ganda putra Indonesia lainnya, Pramudia Kusuma Wardana, Yeremia Erick Yoce Yaakob Rambitan, dua set langsung. Namun Komite Olimpia di Indonesia mengakui penurunan prestasi Indonesia di sejumlah cabang olahraga. Ketua Komite Olimpia di Indonesia Raja Sabta Oktohari menyebut pembinaan akan ditempuh dengan melihat pola negara lain. Dalam proses pembinaan prestasi tidak semuanya hasilnya maksimal. Nah yang kurang maksimal tentu akan menjadi bahan kajian bagaimana kita bisa meningkatkan. Yang tadi kita lihat kalau yang menang itu mungkin kita pertahankan. Tapi kalau yang kalah kita harus ngintip dulu bagaimana cara proses pembinaan prestasi yang dilakukan oleh kompetitor-kompetitor kita sehingga Indonesia juga nggak jauh ketinggalan gitu. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, Indonesia bertahan di peringkat ketiga perolehan medali sementara dengan 61 emas, 82 perak, dan 75 perunggu. Tuan rumah Vietnam kokoh di peringkat pertama, disusul Thailand di peringkat kedua. Tim Liputan, Kompas TV Saat ini Indonesia berada di peringkat tiga kelas semen sementara perolehan medali SEA Games 2021 di Vietnam. Apakah hasil yang diperoleh di SEA Games kali ini sudah sesuai target? Saya akan tanyakan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang saat ini berada di Hanoi, Vietnam. Selamat malam. Pak Zainuddin, sehat ya? Ya, selamat malam Sofi. Saya mau tanya terlebih dahulu, bagaimana kondisi teman-teman atlet Indonesia yang ada di Hanoi saat ini? Ya, yang masih tersisa di sini adalah mereka yang bertanding tadi ya. Dan malam ini kan akan mengakhiri semua pertandingan, yang lain kan sudah kembali ke sana. Jadi setiap selesai bertanding, mereka langsung kembali ke tanah air. Jadi yang tersisa tadi masih ada basket, masih ada bulu tangkis, kemudian dari akuatik juga masih ada tinju ya, sama menembak yang terakhir tadi itu. Nah, dari venue ke venue yang saya datangi ya, itu semua dengan semangat yang tinggi dan Alhamdulillah aman ya, secara kesehatan mereka oke. Dan mereka sih bertandingnya, saya lihat nggak ada beban, nggak ada apa-apa. Karena saya berusaha untuk memotivasi mereka sebelum pertandingan, saya masuk ke, usahakan ke kamar ganti ya. Kamar ganti pemain sebelum itu, jadi saya beri motivasi, saya kuatkan mental mereka. Nah, kondisi mereka yang masih tersisa di sini sih oke. Rencana besok sudah ada kembali ya. Saya juga rencana insya Allah besok akan kembali ke Jakarta. Hari ini sebenarnya lumayan ya Pak ya, kita panen medali dari sekian banyak pertandingan yang diperebutkan, ada beberapa medali emas yang kita bawa pulang. Tapi secara umum, dari keseluruhan SEA Games ini, penampilan para atlet di Indonesia di SEA Games kali ini tuh apakah sudah memenuhi target? Ya, saya update yang terakhir ya tadi, Shopee ya. Posisinya itu kita 68 emas, 87 perunggu. Itu posisi yang terakhir. Tapi masih di peringkat kelas yang tiga ya? Tiga, betul. Tiga karena dengan yang di bawah kita, Filipina, kemudian ada Singapura, itu sudah nggak mungkin lagi terkejar. Tapi ini apakah sudah memiliki 68 ini Pak? Iya, sebenarnya dari awal yang kita pada saat itu, Shopee juga mengawancari saya sebelum keberangkatan SEA Games ini. Kita nggak ada target di SEA Games, karena dengan lahirnya desain besar olahraga nasional yang dipayung oleh PR Press 86 tahun 2021, target kita itu olimpiade. SEA Games dan ASEAN Games kita jadikan sebagai sasaran antara saja. Namun demikian, apa yang sudah dihasilkan sekarang ini tentu lebih baik dari SEA Games yang lalu. SEA Games yang lalu kita di peringkat 4, dengan atlet yang dikirimkan itu 841. Ke Vietnam, ke SEA Games ke-31 ini, kita hanya mengirimkan atlet 499, jadi hampir setengah terpangkas. Tetapi kita bisa meraih posisi ketiga. Kan, 2015 kita posisi 5, 2017 kita posisi 5, 2019 kita naik ke-4, Alhamdulillah sekarang kita naik. Kalau dilihat dari itu, kita ada kemajuan dari yang dihasilkan. Berkurang jumlah kontingennya, hampir separoh. Dan bahkan ada 30 emas yang kita dapatkan di Filipina, itu hilang. Hilang karena tidak dipertandingkan. Tetapi, kita bisa mendapatkan posisi ini dengan ada cabang-cabang olahraga yang akhirnya menggantikan apa yang hilang itu. Jadi, kalau dilihat tidak terlalu jauh ya. Kalau dilihat emas di Filipina kan 72, tetapi dengan atlet yang 841. Sekarang dengan 499 kita mendapatkan itu, saya kira ini kemajuan. Dan sekali lagi, saya meyakini bahwa desain besar olahraga nasional yang kita jalankan, perubahan paradigma tentang pembinaan prestasi olahraga, sudah di-track yang benar. Oke, begini. Mungkin ini juga bisa sekaligus menjawab, apa namanya tadi ya, keraguan masyarakat soal desain besar olahraga itu. Masyarakat otomatis kan akan selalu membandingkan dengan sekian tahun yang lalu, 10 tahun lalu, 11 tahun yang lalu. Pada terakhir waktu itu, kalau tidak salah tahun 2011, Indonesia itu masih tetap bisa meraih juara umum di SEA Games. Memang betul dalam 6 tahun terakhir ini ada peningkatan dari posisi 5, 5, 4, kemudian 3. Tetapi, karena kita pernah berada di puncak juara umum begitu, kira-kira kapan kita bisa seperti itu lagi Pak Zainuddin? Ya, saya akan konsisten bahwa target kita bukan SEA Games. Target kita adalah Olimpiade memperbaiki peringkat Indonesia di tingkat dunia. Masa kita kalah sama Jamaika di tingkat dunianya, padahal dia lebih sedikit penduduknya, wilayahnya juga lebih kecil dari kita. Jadi itu target kita, sehingga SEA Games ini menjadi sasaran antara untuk persiapan atlet-atlet kita sebanyak mungkin yang bisa lolos kualifikasi Olimpiade. Jadi memang kita tarik karena target kita itu 2045, Indonesia berada di peringkat lima dunia. Itu pekerjaan berat memang, tetapi saya meyakini kalau kita konsisten dengan apa yang kita sudah canangkan, dinaungi oleh PRP 86, kita akan bisa berhasil. Kita harus fokus terhadap cabang-cabang olahraga yang olimpik untuk kita dorong betul pembinaannya dan kita mulai dari anak-anak kita yang lulus SD. Judul ini saya mulai merekrut anak-anak yang lulus SD di 10 sentra, di 10 provinsi akan kita kembangkan untuk kira-kira 10 tahun yang akan datang dia menjadi atlet-elit untuk Olimpiade. Pak Zainuddin tidak bisa dimungkiri, sebelum sampai dengan selama pergelaran SEA Games ini ada sekian banyak isu terkait dengan pembinaan dan pendanaan untuk para atlet. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Zainuddin Amali sesaat lagi, Anda tetap bersama kami Saudara Sapa Indonesia Malam, segera kembali.